Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini buat teman-teman ya yang punya pohon anggur sudah lama tapi gak kunjung berbuah atau berbuah ternyata gak manis atau rasanya asam jangan khawatir ini bisa kita atasi dengan cara disambung pucuk atau dengan cara dilakukan teknik grafting ini saya grafting menggunakan anggur import jenisnya table grab varian transfigurasi kalau ini anggur lokalnya ya sebenarnya namanya bukan lokal import juga tapi ini varian jenis bin itu khusus buat minuman jadi rasa ini gak bakal manis rasanya asam ini hasil dari buahnya rasanya asam maka akan saya ganti menggunakan jenis table grab yang manis atau anggur meja ya jadi begitu dia kita panen langsung bisa kita makan gak perlu kita olah dulu sebagai makanan langsung kita makan rasanya manis dan sangat enak besar ya jenisnya transfigurasi dari Ukraina ini termasuk salah satu anggur yang genjah cepat berbuah dan gampang untuk berbuah yang penting pohonnya sehat pertumbuhannya bagus dan ketika batang pohon sudah mengelupas-lupas kita lakukan pemangkasan di ujungnya di pucuknya mengeluarkan bunga itu artinya memang anggur sudah siap untuk berbuah oke ini saya potong dulu batangnya ini yang sudah tua nih udah bagus banget nih ini menurut informasinya kata yang punya ini umur sekitar lebih dari 3 tahun ya sampai itu batangnya batang batang tengahnya aja dia udah keropos udah dimakan sama layak tapi saya lihat ini masih layak untuk kita grafting nah ini teknik yang saya gunakan ini kalau untuk grafting pada barenot yang masih basah masih banjir dengan nutrisi nutrisi dari batang itu saya lakukan pemotongan dengan cara miring tujuannya supaya nanti ketika nutrisi keluar dari batang dia gak ngebanjirin kambium gak ngebanjirin graftingan kita ya jadi dia biar mengalir ke bawah jatuh ke bawah gak merusak kambium yang mengakibatkan kegagalan atau kebusukan ini saya lakukan miring saya lihat ini kulit dari batang anggur ini tebal jadi saya gak perlu menggunakan batangnya saya cukup kelet di bagian kulitnya aja ya kita kelet bagian kulitnya aja karena kulit ini kan yang menghasilkan kambium nih menghasilkan cairan kambium saya kelet bagian kulitnya aja kemudian entresnya saya ambil ini entres transfigurasi dari Ukraina saya seset kupas berbentuk runcing yang depannya itu seperti biasa depannya kupasannya agak dalam sementara sisi belakangnya cukup sekali aja kupasan jangan terlalu dalam cukup buat ngelukai kulitnya aja supaya nanti kambium dari kulitnya bisa nyatu gak terlalu dalam-dalam setelah saya lakukan pengupasan dengan cukup presisi ya begitu runcing presisi lurus kita harus lurus secara pengupasnya gak boleh ada bergelombang jadi kalau ada gelombang itu bisa gak nyatu antara obyek satu dengan obyek yang lain itu gak nyatu harus lurus biar nyatu kambium satu dan kambium entres itu harus nyatu setelah bagus kupasannya langsung kita tancepin di bagian kulitnya aja karena ini kulitnya tebal kalau kulitnya tipis kita bisa sayat antara kulit dengan batangnya dikit jangan terlalu banyak-banyak nah ini karena kulitnya tebal jadi saya kupas seukuran pas dengan entres seperti yang tadi kita lakukan hal yang sama kita ulangi kita sayat depannya agak banyak dan bagian belakangnya jangan terlalu banyak-banyak sedikit aja kemudian kalau sudah kita kupas lagi ya di bagian batang rotstocknya ya ini saya coba mau saya pasang tiga mata tunas jadi kalau salah satunya gak berhasil masih ada yang lain berhasil tapi kalau kita menggunakan kalau kita melakukan grafting penting pada batang yang masih basah seperti ini ini tingkat keberhasilannya itu sekitar ya paling sekitar 20% 10 sampai dengan 20% saya gak bisa ngejamin ini akan berhasil karena kan nantikan dari batang itu bakal keluar cairan nutrisi yang bisa merusak kambium akhirnya memicu kegagalan bagusnya sih setelah saya potong seperti ini saya diamkan dulu sekitar tiga sampai dengan seminggu pokoknya sampai dengan si batang itu berhenti mengeluarkan cairan berhenti banjir jadi ketika dia udah berhenti ngeluarin cairan udah kering nah disitulah baru kita lakukan teknik grafting itu yang bagusnya jadi mereka itu bersih dari cairan nutrisi yang terbuang sia-sia dan keberhasilan insyaallah sekitar bisa mencapai 90-90 sampai dengan 100% keberhasilan tapi kita juga gak perlu berbesar hati karena kan yang menumbuhkan bukan kita kita hanya berusaha tetap lah Tuhan yang Maha Esa yang menumbuhkan dan mematikan makhluk paduknya maka kita hanya bisa berusaha ini saya tempelkan 3 entres pada roadstocknya mudah-mudahan salah satunya bisa tumbuh syukur-syukur semuanya bisa tumbuh kalau nanti-nanti ini gagal kemudian di bawahnya tumbuh tunas baru dari roadstock itu maka bisa kita sambung lewat tumbuhan tunas dari roadstock itu kita ini dulu ya dibungkus dulu bungkus menggunakan plastik khusus grafting atau plastik PE juga bisa plastik yang transparan kita bungkus sambungannya bungkus sambungannya kemudian nah untuk entresnya atau untuk batang atasnya atau batang mudanya atau batang anggur importnya kita bungkus menggunakan plastik khusus plastik parafilm kalau ngeser itu plastik laboratorium plastik ini dia bentuk sifatnya itu renyah dan juga bisa mulur jadi gampang nanti ketika tumbuhannya dia seprut numbuh maka bisa menerobos dari plastik tadi tapi kalau pakai plastik PE begitu dia numbuh dia gak bakal kuat menerobos plastiknya akhirnya seprutannya bakal mati kalau gak bakal tumbuh oke kita bungkus harus rapet ya semua harus rapet ya kita bungkus harus rapet supaya gak ada air yang bisa masuk ke bawah dan kita cara ngebungkusnya tadi itu dari bawah ke atas ya seperti kita ngebungkus nata genteng jadi kalau dari atas ke bawah takutnya ada cairan air dari atas bisa masuk ke sela-sela kebungkusan jadi kalau dari bawah bawah ke atas insya Allah kalau ada air dari atas jatuh dia gak bakal masuk ke dalam tapi jangan lupa juga supaya lebih aman kita bungkus menggunakan plastik penutup biar terhindar dari air kadang-kadang ada air hujan yang nyiprat atau kita suka nyiram-nyiram tanaman dan ternyata ada cipratan air yang membasahi oke sekian itu aja kita kita diamin sekitar ya nunggu sampai dia tumbuh mungkin seminggu kemudian atau 10 hari kemudian dia bakal tumbuh nah tidak lupa juga nih untuk batang atasnya nih yang menjalar-jalar itu kita potong-potong karena dia itu ada nilai benefitnya ya bisa kita tanam lagi bisa kita lakukan grafting atau bisa kita kaluskan nanti kita tanam lagi ya jangan dibuang itu sangat bermanfaat bisa kita tanam kita lakukan grafting untuk pembibitan selanjutnya dan saya sangat suka kalau begini ini bisa saya bapak ulang di rumah saya kerjain saya tanam-tanamin nanti begitu udah banyak seperti nazar saya kemarin tuh kalau saya sampai dengan 1000 subscriber maka Insya Allah saya akan bagi-bagi bibit secara gratis mungkin yang kirim-kirim juga Insya Allah bisa syukur-syukur kalian mau datang sendiri ke tempat saya nanti saya pasti saya bawain sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan duka like dan subscribe